Hai umpam umpam tambahan 2 lagi umpam jatohan baru yoi hi 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 wujh 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 rejeki anak soleh rejeki anak soleh ini rejeki anak soleh kita habis rescue king cobra di kuburan tadi ada rejeki durian ada beberapa apapun ada yang busuk ini durian dari tergalek ya tergalek pesawan watu limo ini gudangnya durian ini ini baru jatoh ini masih etos banget ini power power apa power juga lokang durian ini enak banget dia lebih creaming gilwan oh itu gilwan per kilo per kilo per kilo per kilo per kilo tapi enak lokalnya biasa enak lokalnya biasa enak lokalnya biasa kayak gilwan enak enak apakah kita dapat check pot will the 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 orang asli sini ya udah warga lokal sini nama durian kenapa tiap hari ada yang jatuh bayangin aja nih pondurin pondurin ini ini rumahnya aja dikelilingin 30 orang ya Pak ya gue kesukaan gua nih Jakarta tuh di sini 5.000 5.000 Pak ya di sini ngalur nih yang lagi piknik-piknik ke Jawa Timur nih mampir ke Trenggale bisa Pak disini cuma 5.000 harganya ini nah disini cuma 5.000 5.000 murah menok nangkota boleh ngelak 25.000 ya kelebihannya kita berada di pusatnya seperti itu temen-temen nih ternyata ada ular masuk masuk ke dapur nih ya Nah masuk dari mana Oh itu kedua nih belakang ini ternyata di belakang saya makan anak kupi ya Pak saya makan anak kupi ya Pak saya makan anak kupi ya Pak oke jadi matador aja oke kita tarik ke belakang aja kebelakang pasang-pasang-pasang-pasang saya lepas saya lepas saya lepas saya lepas teman-teman ini tadi adalah teknik matador untuk nangkap ular besar sini jadi kita pakai karung atau pakai kain atau pakai apapun jadi pada saat dia nyerang serangannya gigitannya ketahan sama karung atau kain yang kita pegang baru kita tutup kepalanya baru dari atas bisa kita pegang nah lepas saya lepas ini adalah ular piton reticulatus yang lumayan besar nih 3 meteran lah ini ular habis berganti kulit dan dia cari makan nah ternyata tadi mungkin dia ngejar ayam yang masuk ke dalam rumah tapi untungnya ketahuan dan bisa kita amankan nah ular piton reticulatus ini bahayanya adalah bukan dibisanya tetapi dibelitannya yang kuat dia belitannya kuat banget biar dia melihat nah 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 jadi kalau dia stress dia marah dia akan selalu buang kotoran tadi di dalam dia sudah buang kotorannya dan ini baunya bau kotorannya nih nah adih ular yang cantik sebenarnya cuman sayangnya dia salah masuk salah masuk dan pas saya ketemu lagi ada di daerah Trenggaleg ini kita tadi baru rescue king cobra dan ini ada ular piton yang habis ganti kulit dan cari makan untungnya belum belum kemakan ya ayamnya tadi ya sepertinya baru masuk ini tadi om ayo mas mas bakti ayo awas awas nih nih coba Ken nih detail nih belitannya nih dia mencoba untuk belit eh ini perut saya sudah lumayan merasa nah ini ekornya dia akan mencari pengunci nah yang paling bahaya kalau dia mengunci di leher dia akan mencekik dan eh akhirnya eh orang yang terbelit itu meninggal banyak kasus seperti ini ya nah jadi kalau kita pegang ular ini diusahakan untuk tangan selalu di depan untuk masang kuda-kuda jadi pada saat dia ngebelit langsung kita bisa untuk eh mengurangi belitanya ya mas kita amankan oke . . . . . . . . wih pak awas 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 masuk dulu aja kepala masuk dulu ya ya masukin nah ini ular reticulatus ini kita bawa dulu nanti kita akan relokasi ke tempat yang jauh dari rumah penduduk dan aman dan disitu juga ada makanannya oke teman-teman kita beres-beres dulu yuk bawa ke depan dulu ya selamat menikmati